Intro Shalom, selamat pagi dan semangat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Kali ini akan disampaikan Esther, perempuan pemberani Memahami karya keselamatan Allah yang dialami tokoh-tokoh perjanjian lama Dalam kisah Daud, Salomu, dan Esther Conviction merupakan daya juang dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan hidup Mengembangkan keberanian menanggung risiko dalam pelayanan Mewujudkan dan mengembangkan pelayanan yang dilaksanakan dengan setia dan konsisten Tujuan pembelajaran Menceritakan kisah Esther Menyebutkan tokoh-tokoh perempuan yang memperjuangkan kesejahteraan bersama dalam masyarakat Menyebutkan keteladanan hidup dari kisah Esther Dan menceritakan karya keselamatan Allah dalam diri Esther Esther Esther, perempuan pembela bangsa Israel Pada tahun ketiga, pemerintahannya Ahasiveros, Raja Media dan Persia Mencari seorang ratu baru dari kalangan gadis-gadis cantik di kerajaan Ratu baru itu nantinya akan menggantikan ratu wasti Wasti telah mempermalukan suaminya di depan banyak orang Termasuk semua pegawainya Dia menolak untuk menampilkan kecantikannya di depan semua orang di festanya yang spesial Esther, seorang yatim piatu muda adalah salah satu perempuan yang diperintahkan Raja Supaya dibawa ke istana untuk dimanjakan dan dipersiapkan secara khusus Untuk pemilihan ketat oleh Raja sebagai calon pengganti ratu kerajaan Pamannya, Mordecai, telah membesarkan dia Mordecai adalah seorang hamba Yahudi Ia memegang posisi di istana Raja Mengikuti saran pamannya, Esther tidak mengungkapkan identitas kebangsaannya Setelah Raja memilih dia sebagai ratu Ia terus melakukan kontak dengan pamannya Rencana untuk membinasakan sebuah ras Ahasiveros menunjuk Haman Seorang yang terkemuka di kerajaan Untuk jabatan khusus sebagai pembesarnya Ahasiveros memerintahkan Bahwa setiap hamba harus tunduk kepada Haman Menyembah dia Mordecai menolak Haman marah dan menyusun rencana Untuk membinasakan semua orang Yahudi di kerajaan Ia mendekati raja dan mengatakan bahwa orang-orang Yahudi tidak menaati hukum raja Dia meyakinkan raja untuk mengeluarkan keputusan yang menyatakan 10.000 talenta pera akan diberikan kepada siapa saja yang mau membunuh orang-orang Yahudi Mordecai menceritakan segala yang telah terjadi dan mengatakan kepada Esther Untuk pergi menghadap raja dan memohon demi bangsanya Esther tidak bertemu dengan raja selama 30 hari Raja menetapkan hukum Raja menetapkan hukum bahwa siapapun yang datang ke pelataran untuk menghampiri dia yang tidak secara khusus dipanggil akan mati Namun raja bisa membuat pengecualian dengan mengangkat tongkat emasnya Sehingga orang itu selamat Mordecai menjawab bahwa jika dia tidak melakukan apapun Dia mempertaruhkan kematian bersama dengan semua orang sebangsanya di kerajaan Dia juga mengajukan pertanyaan Bagaimana jika Tuhan telah mengangkat Esther ke posisi ratu untuk tujuan khusus Yaitu membantu menyelamatkan rakyatnya di saat kritis ini Dilema Esther Di tengah kekacauan itu Esther menyadari dia tidak bisa membiarkan raja terpakut melumpuhkan dia Sampai tidak bertindak apapun Itu pun akan menjadi sebuah keputusan Sebaliknya Ia menyerahkan hasilnya kepada Allah Esther menyadari Bahwa dia tidak punya keberanian Dari dirinya sendiri Untuk menghadapi Al-Hasiveros Namun dia tahu Kemana harus memohon keberanian Yang tidak ia miliki Kepada Allah Dalam doa dan puasa Menaruh hidupnya di tangan Tuhan Ia membiarkan dia Yang akan memutuskan hasilnya Bagi dirinya dan bangsanya Dia mengirim pesan kepada Mordecai Bahwa ia meminta sesama Yahudi Mereka untuk berpuasa baginya Selama tiga hari tiga malam Dia dan pelayannya Akan melakukan hal yang sama Lalu ia berjanji Untuk pergi ke hadapan raja Benar-benar menyadari Bahwa ia sedang mempertaruhkan hidupnya Pertanyaan 1. Apa peran Esther Sebagaimana dikisahkan di dalam kitab suci tersebut? 2. Sikap-sikap apakah yang dapat kita teladani dari Esther? 3. Siapakah yang diperjuangkan oleh Esther? Sehingga ia berani mempertaruhkan hidupnya? 4. Siapasajakah Nama tokoh-tokoh perempuan Pemberani yang memperjuangkan Kesejahteraan bersama dalam masyarakat? Untuk diingat Tokoh-tokoh perempuan Pemberani telah memberikan teladan kepada kita Nilai kepemimpinan dan perjuangan Terhadap kesejahteraan rakyat Nilai keberanian dan perjuangan Melawan ketidakadilan Nilai perjuangan kemanusiaan Pelayanan dan cinta kasih Nilai perjuangan untuk mendapat perlakuan Serta hak yang sama Nilai solidaritas dan kesetia kawanan sosial Esther memiliki anugerah kecantikan dan kesederhanaan Kecantikan yang ia miliki merupakan anugerah Tuhan Kita dapat meneladani sikap-sikap Esther Yaitu kesederhanaan Kesederhanaan Kecantikan hatinya Keberanian Serta sikap peduli Sikap yang diperjuangkan oleh Bunda Teresa dari Kalkuta, India adalah Melayani orang miskin Sakit Yatin Piatu dan Sekarat Beliau mendapat berbagai penghargaan dari pemerintah India Dan penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 1979 Ia merupakan salah satu tokoh yang paling dikagumi dalam sejarah Paus Yohanes Paulus II Menganugerahkan gelar Beata kepada Bunda Teresa Beata berarti yang terberkati Refleksi Apakah saya memiliki keberanian untuk berbuat baik kepada orang lain? Apakah saya yakin bahwa karya keselamatan Allah ada dalam diri saya Sehingga saya mampu melakukan yang terbaik untuk orang lain? Terima kasih Tuhan memberkati Tuhan memberkati